assalamualaikum apa kabar YouTube kalian lihat balet ini nyalanya sedikit bergedip mungkin tidak begitu terlihat dalam video bagaimana mengatasinya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe bila kalian ingin pemberlangan secara gratis klik yang berlangsung untuk melepas bulb tipe LED seperti ini lebih sulit daripada yang lain tapi akan saya tunjukkan pengalaman saya kalian lihat banyak lecetnya saya menggunakan cutter saya buka dahulu ini memang hanya dilem tapi lemnya sangat kuat sekali dan bagaimana agar tidak lecet tetap menggunakan cutter seperti ini tapi kedalamannya kalian atur dulu jangan sampai lebih dari 5D misalkan segini saja ujung cutternya kalian atur pada saat masih tertutup begini kalian cari dengan ujung cutter yang bisa kalian masukkan hati-hati dengan penggunaan cutternya ini setelah ujung cutter masuk kalian letakkan balap bersama cutternya di permukaan yang sedikit lembut misal seperti ini posisinya lalu bagian atas cutter kalian pukul saja secara perlahan tadi saya menggunakan tang seperti ini maka pada saat kita pukul bagian atas cutternya maka posisi cutter akan mengikuti jalurnya seperti ini saya juga baru tahu caranya kalian lihat karena tadi ujung cutter saya tidak atur maka sampai lecet mengenai PCB nya jadi kalian atur kedalaman ujung cutter jangan sampai lebih dari 5 mili dari pengalaman ini Oke kita bahas kenapa LED ini nyalanya berkedip lampu LED berkedip ini dari pengalaman hanya dua penyebab yaitu salah satu atau lebih dari LED yang ada hampir putus atau yang kedua tegangannya tidak stabil untuk menentukan lampu yang akan putus sebetulnya bisa kita lihat secara kasat mata sebelumnya kalian perhatikan dahulu balp ini berapa watt untuk menentukan jenis LED yang digunakan ini 7W kalian lihat lalu jumlah LED nya kalian hitung contoh disini ada 7 LED artinya satu LED satu watt saya ulang LED berkedip biasanya karena dua hal pertama satu atau dua LED akan putus atau rusak kedua suplai tegangannya sudah tidak stabil saya contohkan saja dengan LED yang mudah dibuka biasanya rangkaiannya yang sama jadi biasanya saya ganti kapasitor output akhirnya seperti ini bentuknya tapi untuk ini sepertinya LED yang akan putus dan mudahnya kalian cek saja secara kasat mata biasanya LED jenis ini bila akan putus ada bintik hitamnya sudah saya cek saya menggunakan kaca pembesar agar terlihat kalian lihat yang ini ada sedikit titik hitam saya perlihatkan yang lainnya kalian perhatikan bedanya yakin sepertinya ini yang rusak atau putus saya beri tanda dahulu lalu saya coba hidupkan sepertinya di video tidak begitu terlihat tapi secara kasat mata ini terlihat sekali berkejut dan terlihat pula LED yang akan keterangan kutus sepertinya di video terlihat nyalanya sedikit redup terlihat beda Oke untuk mengatasinya kalian harus ganti tapi sebelum kalian ganti kalian harus pastikan dahulu jenis lednya Oke saya terangkan sedikit secara teori yang saya tahu karena ini menggunakan tujuh buah LED dan keterangannya ini tujuh watt artinya satu led 1 watt dan untuk jenis led 1 watt tegangan catunya agar menyala banyak jenisnya standarnya 3 volt ada juga yang 6 volt dan 9 volt untuk menentukan jenis lednya kalian bisa tes menggunakan power supply yang bisa kalian atur tegangan outputnya Oke saya tes saja dengan power power supply saya saya juga belum tahu menggunakan tegangan berapa led ini bisa menyala satu lagi yang menurut saya penting setahu saya hampir semua bug led lednya dihubungkan secara seri misal ini ada tujuh led maka gambarnya seperti ini Oke saya coba dengan mengatur besar tegangan ke salah satu led saya coba mulai dari 3 volt belum nyala kalian perhatikan saya naikkan 6 volt masih belum menyalan saya naikkan lagi sudah mulai menyala ini pada tegangan 7,5 volt saya naikkan lagi ya sudah terang ini pada tegangan 8,1 volt jadi yakin led ini tipenya 1 watt 9 volt jadi kita tes dengan cara ini selain dengan cara kasat mata saya coba satu persatu bila nyalanya berkedip atau sedikit redup itu tanda lednya yang akan harus kita ganti kalian perhatikan led yang sudah diberi tanda nyalanya sedikit redup dan untuk mengatasinya bila kalian tidak memiliki led ini seperti ini bisa kalian gunakan led biasa Oke yang rusak saya lepas dahulu dengan cara saya solder saja untuk menyolder ini memang sedikit sulit karena panas solder diresak oleh head sinknya setelah dilepas yang rusak saya akan ganti led biasa karena kita sudah tahu bahwa led ini jatuhnya 9 volt maka akan saya gunakan led biasa 3 buah secara seri agar menyala tegangannya pada saat 9 volt saya hubungkan secara seri dahulu lalu agar mudah saya akan pasang di sini saja tidak bisa menempel soldernya saya bersihkan dahulu baru saya solder kembali tinggi oke saya pasang hasil led yang saya seri ingat jangan sampai salah negatif positifnya bila salah tidak akan menyala tapi tidak bisa Hai 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 iya hai 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 Oh setelah selesai saya pastikan dahulu tidak ada yang short circuit dari apa yang saya solder sepertinya Oke saya bersihkan dahulu kita coba hasilnya saya masukkan ke dua 20 volt ya sudah hidup sepertinya oke dan saya rasa hasilnya memuaskan proses ini sudah sering saya lakukan dan selama ini tidak ada masalah saya coba tutup kalian lihat tambahan lednya sudah tidak terlihat mantap bukan Oke sekian keterangan dari saya mengenai salah satu pengalaman saya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh